Halo, selamat datang di Kongo United TV Istanbul Basak Sehir melawan Menjahun United di Liga Champion ini bener-bener pertandingan yang gue bilang sih harusnya kita menang ya gue jujur gak tau banyak tentang Istanbul Basak Sehir gue gak pernah lihat mereka main jadi gue gak tau kekuatan mereka seperti apa, tapi tetep aja di atas kertas kita harusnya menang ya ini menurut gue pertandingan juga penting untuk menang ya, karena ya kalau kita menang ini, kita berarti ada 9 poin ya di Liga Champion ya jadi ya kalau gue bilang sih 9 poin itu udah hampir otomatik kita lolos dari grup ya tinggal gak dapetin seri 2 kali aja udah oke gitu 11 poin ya, jadi menurut gue sih kudu menang, apalagi nanti bertemu di Istanbul lagi kan di Old Trafford jadi ini kudu menang lah gue bilang cuman ya gitu, menurut gue sih tetep bukan berarti kita harus keluarin full team ya menurut gue juga ini kesempatan banget nih untuk oleh menguji beberapa ya beberapa pemain yang layak untuk start ya seperti Van Der Big dan Van Der Big Cavani dan juga Anderson tiga itu menurut gue itu harus start dari awal dan harus main 90 menit ya jangan diganti di 60 atau apa ya mereka bertiga udah gatel banget ya untuk membuktikan diri dan ini pertandingan ya bener-bener cocok banget untuk mereka gitu loh ya kalau dari segi formasi gue tetep milih 442 Diamond karena walaupun teman kita udah gagal sekali ya 442 Diamond ya cuman ya menurut gue itu ada faktor lain lah ya bukan karena formasinya doang jadi 442 Diamond tetep gue pilih ada kemungkinan besar sih oleh bakal balik ke 4231 ya ngeliat oleh itu seperti apa ada kemungkinan banget ya seperti itu cuman ya kalau gue sih tetep mau tetep eksperimen dengan Harpin oleh tetep eksperimen dengan formasi ini 442 Diamond ya kalau gue liat dari seleksi pemainnya di keeper Henderson ya DGA istirahat aja ya tau cuman lawan Istanbul harusnya sih kita walaupun tanpa DGA harusnya tetep bisa clean sheet ya di kiri gue taruh Williams ya menurut gue show harus istirahat karena gak tau nih TLS udah bisa kapan bisa main ya kalau emang dia udah bisa main dia boleh main menurut gue di Istanbul show istirahatin Williams main kalau TLS bisa main ya dia main lah gitu ya dan juga gue bilang show penting nih kalau misalnya TLS gak bisa main lawan Everton show harus 100% istirahat itu jadi kondisinya prima ya untuk back gue pilih Maguire Tuan CB jujur gue gak tau nih Maguire Tuan Lindob sih sama aja ya menurut gue ya gak masalah tapi Tuan CB harusnya main ya biar fit ya biar makin fit cuman ya gitu kalau gue bilang sih Lindob Maguire feeling gue ya si Ole tetep milih Maguire ya karena gelatannya dia lebih ini lah cenderung condong ke Maguire ya untuk kanan gue gak masalah kalau Manbisaka jadi cadangan ya kalau semen saja yang main ya untuk CDM gue pilih Matic box to box nya gue pilih Pogba sama Van de Beek nah ini kesempatan yang gue bilang ini melihat nih trio Pogba Van de Beek Fernandez di Diamond tuh kayak gimana menurut gue sih boleh kita lihat ya gue gak yakin Pogba main ya karena kemarin dia main full ya cuman ya kalau memang mau mainin ya gak masalah sih juga gak ada salahnya gitu sebenern gak bisa aja nanti melihat 80 udah diganti sama Tomine atau Fred ya cuman ya menarik kan ya kalau untuk liat nih tiga trio nih gimana nih kerjasamanya nanti ya cuman itu jadi kalau gue bilang sih tiga ini boleh lah kalau oleh mau eksperimen apalagi lawan Istanbul doang siapa tau bisa jadi apa Pesta goal bener gak dengan adanya tiga pemain-penyerang ya bukannya kemarin kayak gitu si si apa Fred sama Mike Tomine ya jadi ini tiga boleh menurut gue dan untuk striker gue pilih Marshall sama Cavani ya karena gue sekali lagi menurut gue Rashford gak perlu turun ya lawan Basak Sehir doang Cavani coba aja kita lihat nih Cavani bisa apa gitu bener gak dan juga ya lawan Everton ya kita boleh lah istirahatin Rashford ya biar dia bisa prima ya lawan Everton jadi walaupun dengan line up seperti ini ya line up yang keliatannya oh ini banyak-banyak apa banyak pemain cadangan yang bakal main menurut gue sih tetap kita harusnya menang ya maka seminimal menurut gue sih dua goal itu di tangan harusnya kita bisa ya apalagi kita mencoba trio Pogba Fernandes Pandebic ya itu semua orang kan mau coba lihat nih kalau tiga ini main gimana ya menurut gue sih bisa aja gitu gak masalah ya atau kita cuma nawan apa namanya sih Istanbul gitu bener gak jadi menurut gue sih gak perlu takut ya dan menurut gue sih minimal dua goal dan tetap bisa clean sheet ya jadi sorry gak bisa gitu banyak untuk diulas ya karena apa diprediksi sekali lagi gue gak ngerti si Istanbul main kayak gimana ya tapi nanti di di pertandingan mungkin hal time kali ya gue bakal post update di ini ya di youtube kayaknya gue bakal mulai sering mulai begini ya jadi setiap kali gue ada post itu kalau ada mau komen atau mau tanya tentang pertandingan tulis aja disitu gitu nanti kita bisa diskusi bareng nanti gue bakal bahas di video ulasan pertandingannya ya oke kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching kemudian